Hai sesaliku Yesu channel channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Miryaman Kristiani coba tolong ada Po Yesu channel dan saudara-saudara terkati dalam Kristus Jamai Tuhan beserta kita berjumpa lagi dengan sesaliku Yesu channel tentunya pada kesempatan ini pada kesempatan ini kita akan bersama-sama dalam firman Tuhan lagi dari Injil Mati maka tak berlama-lama lagi sebelum kita memasuki firman mari kita siapkan hati dengan berdoa terlebih jauh dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus amin Allah Bapak yang maha kuasa kami ucap syukur kepadamu atas segala cinta dan rahmat yang boleh kami terima bagi kami putuslah roh kudus dan penuhi hati umatmu semoga dengan rahmat roh kudus kami boleh terima firman pada kesempatan ini sehingga kuatkan jiwa dan rata kami amin kemuliaan kepada Bapak dan putra dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus amin Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya inilah Injil yang suci Yesus Kristus menurut mati dimuliakanlah Tuhan dalam kotbah di bukit berkatalah Yesus jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga kamu telah mendengar yang dipirpankan kepada nenek moyang kita jangan membunuh siapa yang membunuh harus dihubung tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihubung siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada makam agama dan siapa yang berkata jahit harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau ternyatakan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan bergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai dunia demikianlah sabda Tuhan perpujilah kristus sobat kalaham daku yaitu channel dan saudara-saudara terkasih dalam kristus hidup beragama atau beriman mestinya berbuah dalam hidup sedari hari dan hidup kita tentunya karena beriman harus berdua yaitu hidup dalam damai sejahtera Injil atau kabar sukacita yang diwartakan Yesus yang diteruskan oleh para rasul dan gereja hingga saat ini adalah jamaian hidup damai sejahtera itu Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 3 begini jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa sobat dan saudara-saudara berkasih dalam kristus Yesus secara Yesus secara tegas mengatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunak kita dapat lihat hal itu dalam Matthew 5 ayat 26 maksudnya maksudnya ialah untuk memperoleh kemerdekaan dan kebebasan Yesus menganjurkan agar kita berdamai dahulu dengan musuh dan dengan orang yang tidak kita sukai atau karena sesuatu artinya hidup kita akan bebas dan layak di hadapan Tuhan jika kita saling memaafkan dan berdamai kedamaian ini kita awali dengan berdamai dengan diri sendiri baru setelah itu kemudian dengan sama dan Tuhan Tuhan sendiri ingin kita hidup damai dan merdeka dalam kasih Bapak ia mengatakan bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umat dan kepada orang-orang yang dikasihnya supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan Masmur 85 ayat 9 dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus pertanyaannya adalah Sudahkah kita berdamai dengan diri sendiri dan memaafkan orang lain memaafkan sesama kita jawab baik ada dalam diri kita masing-masing amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad terbujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya amin sobat kalau dan saudara-saudara dan saudara-saudara terkasih dalam pria mak kita tutup beruntungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Yus amin Bapak kami ucap syukur padamu atas segala rahmat karuni yang boleh kami terima atas firman ini semoga dengan firman ini kami mampu dan semakin belajar untuk memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan sesama kami sehingga kami mampu implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak kami juga berdoa bagi dua orang untuk kami dan sama saudara kami kiranya keberikan mereka sejahtera sejati kami berdoa pulang bagi jiwa-jiwa yang telah berpulang kerahiman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu kau ampuni dosa mereka dan kau letakkan mereka di sisim Bapak di sorga kami berdoa pulang bagi orang-orang yang lemah tersinggir tidak terjamah oleh siapapun kau hadir dalam hati mereka dan kau muatkan mereka amin bagi kedamaian negara kami tercinta Indonesia ya Bapak kau damaikan kau persatukan dengan cintamu hanya engkau satu-satunya harapan kami semua amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Bukit seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abang terpujilah nama Yusuf Maria dan Santo Yusuf untuk sekarang dan selama-lama amin amin dalam nama Bapak dan Putra dan Tuhan Amin terima kasih terima kasih di Renungan Harian episode selanjutnya bye-bye berkata Tuhan memberkati selamat menikmati Terima kasih.